Toprak Krasgat Lioglu, seorang pembalap world superbike, sangat ingin bergabung dengan tim Yamaha di ajang MotoGP. Pembalap asal Turki ini sudah dua kali menjajal motor Yamaha YZR-M1 MotoGP, namun Toprak dianggap belum siap untuk bergabung dengan tim pabrik. Hal ini dikarenakan Toprak masih lebih lambat dibandingkan dengan dua pembalap uji coba MotoGP yaitu Karl Kruslow dan Dani Pedrosa. Mantan pembalap world superbike dan komentator MotoGP, Simon Krafar, mengungkapkan bahwa Toprak belum memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk berkompetisi di MotoGP, karena ia masih lebih lambat dibandingkan dengan pembalap uji coba MotoGP. Meskipun begitu, Krafar mengakui bakat alami dan etos kerja Toprak. Namun Krafar melihat ada celah yang bisa menghalangi Yamaha untuk merekrut Toprak, yaitu kecepatannya di atas lintasan. Biasanya, pembalap muda tidak lebih lambat dibandingkan mantan pembalap yang sekarang menjadi pembalap uji coba. Krafar menambahkan bahwa Yamaha membutuhkan pembalap yang bisa membuat perbedaan di balapan. Ia percaya bahwa Toprak bisa melakukannya, tetapi ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor dan gaya balap di MotoGP. Sayangnya, Yamaha tidak bisa menunggu hal tersebut terjadi. Di sisi lain, Link Jarvis, Managing Director Yamaha, memberikan isyarat bahwa tim Monster Energi Yamaha lebih memilih untuk mempertahankan Franco Morbidelli musim depan. Jika Morbidelli terus menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang musim ini, bukan tidak mungkin Yamaha akan memberikan kontrak tambahan kepadanya. Terima kasih telah menonton!